musik Halo bro, selamat datang di channel saya, Amegi Ornatama Jadi hari ini Jawa bakal bahas Yamaha R25 yang kita modifikasi jadi model BMW GS1200 Dan ini motornya Gak banyak yang kita ubah di motor ini Kenapa orang yang mau modif seperti ini, kita langsung tanyain langsung sama orangnya ya Jan, lihat Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah baik Ini orangnya, kita tanya langsung kenapa lo ingin modifopernya kayak gini Jadi gini gue sengaja Basic banget bro, basic Jadi gini gue sengaja bikin seperti ini Pertama, satu gue lebih cari kenyamanan Terus kemudian memang, karena kan badan terlalu tinggi ya, sampai kukup terus soalnya Memang buat touring ya? Memang buat touring Karena sih kalau seandainya jadi, kita coba gas ke Bali, insya Allah kalau jadi Oke, Jan Awal kali pengen bikin motor model kayak gini nih, dapat inspirasinya dari mana? Awalnya sih cari, ini dari BMW GS ya kemarin ya Termasuk sama yang Ducati, apa itu? Tinggi tuh, lupa gue namanya Nah, jadi tradisi dari sana, jadi pengen buat seperti ini juga gitu loh Bisa gak ya, yang main R25 begini? Nah, itu dia Tapi sebelumnya memang udah ada referensi yang main R25 dibikin kayak gini? Belum ada, cuma waktu itu cuma lihat-lihat dari teman-teman Referensi belum ada, itu paling dari teman-teman dari Jogja aja Oh, ada juga Anak-anak R25 juga ya? Iya, masih anak R25 Sekarang motornya udah jadi, ini nanti mau diapain lagi? Rencana apanya? Rencana sih mau ditambahin top box lagi Yang belakang ya? Ya, yang belakang punya, buat semirip mungkin kayak punya BMW GS Nah, yang lainnya sih, overall sudah oke sih Warna, warna, warna Warna sih mungkin kayak wakal kita buat semirip mungkin Oke, thank you Oke Terima kasih banyak ya Siap Sudah ya? Bapak lagi? Sudah Oke bro, itu udah, kita tanya sama yang punya motor Jadi hari ini gue bakal review dulu motornya Apa aja yang kita roba Atau apa aja yang kita bikin Oke, langsung aja ya Kita mulai dari depan Ini Apa sih namanya ini? Wing seal Wing seal Oke, ini wing sealnya Pakai punya N-mac Pakai punya N-mac Yang lamanya kita copot Dudukannya, bracketnya kita bikin Terus Ini batok depannya juga kita bikin Pakai plat Ini sisi barnya Kita bikin juga Terus bodinya kita potong Karena gak bisa lagi dipakai kalau yang asli Itu doang Terus paling ditambahin variasi lampu-lampu Karena kan memang motor ini buat touring Lampu-lampu ya Yang lainnya masih standar Cuma kita tambahin box belakang Buat ditaruh Barang-barang kalau misalnya jalan jauh ya Selebihnya ini masih bawaan standar motornya Sebelum kita tes motornya Jangan lupa buat pakai sarung tangan Sama pakai helm Karena safety riding Jatuh di asfal itu gak seindah jatuh cinta Sakit Oke Gedean motor ya Sama kayak orangnya tuh Orangnya Jatuh Asli motornya tinggi banget Tidak gak nyampe Oh iya Gak lupa ngasih tau Kalau Sok depannya ini Sudah ditambah peninggi sok Ini sekitar Berapa seti ya Kalau dihitung pakai jari sih Sekitar 5 jarian Seperti biasa kita ke pantai panjang Sebelum kita Buat Cumpain motornya Karena nasi sana Lumayan Sepi jalanan Kalau masih jalan segini Terus juga cuaca akan Agak sedikit mendung Jadi kemungkinan Jalanan sana Sepi Asli nimpu banget oke kita jalan ya seperti yama r25 pada umumnya ya jadi emang gak ada yang aneh cuma makainya aja ini lebih nyantai karena setengah udah pake 4 bar tinggi oke kalau tenaga gak usah dilakuin lagi motor ini basicnya yama r25 memang motor ini sehat banget oke coba motornya kalau buat tenaga motor ini enak ya bro karena emang basicnya kan yama r25 motor baru lo tau sendiri tenaganya gimana emang gak segede BMW GS tapi tapi pokok all untuk sekelas ini udah enak banget terus juga apa ya gak capek gak capek kita biasa bawa yama r25 itu stangnya nunduk ini kan apa dudukan stangnya yang asli kalau sekarang kan kita udah pake fan bar jadi posisi pakenya ini udah santai banget udah diatas jadi bener-bener gak capek dan memang misal motor ini di bawah turing sampai kalipun yang jelasnya gak secapek bawa motor r25 standar pada umumnya oke gaman banget cuy sumpah ini gaman banget terus juga untuk postur tubuh si Gian ini memang pas karena kan si owner nya ini badannya tinggi gede sedangkan gue kan badannya kecil kita gak usah jauh-jauh kita daerah sini aja bro yang punya motor udah nungguin dia harus balik lagi ke tempat daerahnya karena dari bengkel ke tempatnya dia itu sekitar kurang lebih 3 jam jadi dia di kabupaten kota bukan di kotanya karena dia sering bolak balik benggulu curup-benggulu curup makanya dia bikin motornya seperti ini kan banding kotbok sama tau mau di bawah jas hujan atau perlengkapan kantor dia oke ada awal di tanah tapi saya tidak tahu di dalam juga banyak tempat santai benggulu gini kalau sore dikit pantai itu banyak yang jualan dari sini sampai ujung sana itu jualan kalau di DNS ini masih sepi kalau kita udah ke ujung itu udah full jualan makanan baju segala macam ada di dalam juga banyak tempat santai sih tapi kalau menurut saya sih penataannya aja yang kurang sebenarnya untuk manggil wisata asing datang ke sini bisa aja pantainya indah banget tapi memang penataannya aja yang kurang hotel banyak di daerah pantai ini banyak hotel banyak tempat gugok jadi lu bisa duga disini dong terus kalau buat wanita wanita benggulu ya kalian kan tahu wanitanya itu tenang cacok lah pasti itu ada yang ngomongin gue tapi mobil itu belum kenal si Armand kita jalan lagi kita pulang lewat daerah yang lain jadi jangan lewat sini kita mutat dulu disana baru tahu gue bakal tahu oke 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 udah lah jauhan kita muter aja kalau disana rame banget pasti ngacat lagi males gue kita muter disini aja ya nah disini banyak yang jual kelapa es kelapa es kelapa juga enak bro wah ini lingkungnya gak banyak gue baru tahu kalau lingkungnya gak banyak ini tempat dugem yang cukup terkenal di kota Putul Malibu sponsorin oleh El Albol nah disini banyak tempat homestay atau hotel ada besos juga ada di daerah pantai jadi bagi kalian di pantai pengen berlibur pantai disini banyak tempat minapan terus kalau malamnya itu banyak tempat hiburan tapi pantai sini kalian gak boleh mandi ada tempat khusus yang boleh kalian mandi kalau di daerah sering gak boleh dilarang mandi di pantai kalau main-main pinggir-pinggir aja yang gak apa-apa oke kita udah kelamaan kita langsung pulang sekarang sudah jam ke-4 lewat nah udah mau sholat siap ya gua gak kecobain soknya lembut banget sih juga posisi motor udah tinggi jadi main banget soknya itu ini pak kenapa dia berhenti di tengah jalan pak aduh bapak bapaknya berhenti di tengah jalan oke kita udah mau nyampe bengkel buat kalian jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel youtube oke tolong jangan lupa buat kalian like komen subscribe tuh udah padan mungkin mingin 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 tinggi tinggi banget rumah Oke bro Kita udah test ride motornya Kita udah review motornya Kita udah nanya yang punya motornya Jadi buat kalian jangan lupa untuk Like, comment, subscribe Juga share video gue Biar gue tambah semangat bikin video-video berikutnya Oke see you next time See you di motor-motor yang bakal gue review Sesudah ini Dan jangan lupa buat follow Instagram Rockers Motorcycle Custom Sama Maggie Yuta Oke thank you, see you, bye